Intro Selama masa kampanye sejak 23 September hingga 13 April 2019, ratusan alat praga kampanye, caleg dan partai politik telah ditertibkan oleh Bawas Luh Kota Batang. Sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, serta aturan yang disepakati oleh Bawas Luh Kota Batang dan KPU Kota Batang, bahwa ukuran dan jumlahnya ditentukan, serta dibuat oleh KPU dan partai bukan oleh perorangan. Bawas Luh Kota Batang sejauh ini telah menertibkan ratusan spanduk dan balehu atau papan reklama partai politik dan calon legislatifnya yang menyalahi aturan. Alat praga kampanye yang terpasang di setiap penjuru Kota Batang seharusnya sesuai dengan aturan yang disepakati oleh Bawas Luh Kota Batang dan KPU Kota Batang terkait ukuran dan jumlahnya. KPU Kota Batang juga telah memfasilitasi 10 balehu dan 15 spanduk untuk setiap parpol, sedangkan parpol maksimal membuat 5 balehu dan 10 spanduk di setiap kelurahan. Di samping itu titik-titik pemasangan juga ditentukan agar tidak merusak estetika kota seperti pada pemilu tahun-tahun sebelumnya. Ketua Bawas Luh Kota Batang Sailendra Reza Irwansah mengatakan dua hari sebelum dilakukan penurunan APK yang melanggar aturan Bawas Luh telah berkoordinasi dengan partai masing-masing. Beberapa partai bersedia menurunkan sendiri APK-nya namun yang diturunkan paksa sudah mencapai ratusan. Tindakan ini sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan terkait kampanye pemilu pada PKPU nomor 23 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dengan ketentuan pelanggaran atas aturan berkampanye dikenakan sanksi pidana 2 tahun kurungan dan denda sebesar 12 juta rupiah. Kalau diperaga kampanye kita buat titik-titiknya dengan teman-teman KPU sehingga mereka harus mengikuti yang sudah ditetapkan. Nah setelah itu untuk supaya rapinya sesuai estetika kota kita juga sudah menurunkan alat-alat peraga kampanye pada tahap awal itu luas atau lebarnya baliho itu sudah ada ketentuannya di PKPU maksimal 4x7 dan kebanyakan baliho-nya itu melebih daripada itu jadi kita menurunkan ya dan terutama juga banyak juga yang tidak disesuai dengan titik-titik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati